Di sini saya cuma menambahkan sedikit saja daripada pembahasan tersebut. Mungkin untuk kategori pembahasannya kita awali kembali dari kategori pembahasan tanda baca dalam bahasa Thailand. Benar sekali, tanda baca itu tidak terkait dengan phoneme biasanya. Tidak terkait dengan phoneme, dia hanya kayak tanda-tanda tertentu. Nah, yang kita bahas pada kategori ini itu bukanlah tanda baca secara umum, bukanlah tanda titik, koma, tanda tanya, atau tanda seru. Kata-kata tersebut atau tanda baca-tanda baca secara umum itu masih digunakan di dalam bahasa Thailand, tapi tidak sesering yang kita dapatkan dalam bahasa Indonesia. Jadi, seperti tanda baca, tanda seru, titik, koma, itu masih digunakan dalam bahasa Thailand, tapi tidak sesering dalam bahasa Indonesia. Itu makanya kita melihat tanda baca-tanda baca seperti itu dalam penulisan bahasa Thailand itu sangat jarang sekali. Jadi, kita gunakan atau bahas yang di sini adalah tanda baca yang memang sering digunakan dalam penulisan bahasa Thailand. Jadi, kalau misalnya tanda baca umumnya, titik, koma, bagaimana penggunaannya? Tetap sama penggunaannya seperti penggunaan bagaimana penggunaan tanda titik, penggunaan question mark, dan juga tanda seru itu masih sama kategorinya. Ya, masih sama kategorinya. Naksarat high. Oke, yang kita bahas di sini adalah tanda baca khusus. Yang pertama, kita punya tanda baca namanya adalah tanda baca meyemuk. Tanda baca meyemuk ini sering dikategorikan sebagai tanda pengulang. Kenapa bisa dikategorikan sebagai tanda pengulang? Karena kalau misalnya kita ketemu dengan tanda baca ini, katanya itu saja. Jadi, tanda baca meyemuk ini bisa digunakan pada beberapa kategori. Yang pertama adalah ketika dia digunakan untuk mengulang suatu kata. Jadi, kalau misalnya ada satu kata, satu kata. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia secara informal, itu kan satu kata misalnya kita tambah tanda kuadrat dua dalam penulisan tersebut. Itu kan bahasa Indonesia secara informal. Di dalam bahasa tarian kita punya yang namanya meyemuk dan itu digunakan secara formal. Jadi, kita kata yang mau kita ulang kemudian tambah tanda meyemuk. Maka secara pembacaan itu akan dibaca secara berulang. Seperti tadi kata ca untuk pelan, kita mau ditulisnya pelan-pelan. Nggak usah ditulis ca-ca. Tapi ditulisnya dengan satu kata saja ca kemudian yang lainnya tambah dengan tanda meyemuk. Maka secara pembacaan dia akan dibaca jadi ca-ca. Kemudian tadi frasa, misalnya kata kayak meyemuk, seperti itu. Kita mau tulisnya meyemuk, meyemuk. Nggak usah ditulis meyemuk secara dua kali, tambah saja tanda meyemuk. Maka itu untuk pembacaan dia akan kita baca jadi kata meyemuk, meyemuk. Walaupun hanya ditulis dengan satu kali saja. Kemudian meyemuk ini bisa digunakan untuk mengulang satu kata. Mengulang satu kata dalam satu kalimat. Jadi kalau misalnya kita melihat kalimatnya panjang banget, kalimatnya panjang. Di belakangnya ada tanda meyemuk. Maka kata yang kita ulang itu satu kata yang di depan meyemuk tadi. Satu kata yang di depan meyemuk. Tadi mungkin dicontohkan oleh Vilili itu adalah kata rot malau. Jadi nggak diulang satu kalimat. Tapi yang kita ulang itulah kata terakhir. Yang berada di depan meyemuk tersebut. Jadi rot malau. Yang diubah itulah kata terakhirnya yaitu lau. Makanya pembacaannya menjadi rot malau-lau. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada satu kalimat kemudian di belakangnya ada tanda meyemuk. Tanda meyemuk ini diulang-mengulang kata yang di depan. Atau pas yang tepat di depan si tanda meyemuk tadi. Jadi bukan satu keseluruhan kalimat. Jadi tanda meyemuk tidak bisa mengulang satu keseluruhan kalimat. Hanya satu kata di akhir kalimat yang di depan daripada tanda meyemuk tersebut. Nah, kemudian juga tadi itu adalah kategori meyemuk yang bisa digunakan. Kemudian adalah kategori meyemuk yang tidak bisa digunakan. Tadi itu untuk secara keseluruhan kalimat. Dia tidak bisa mengulang secara keseluruhan kalimat. Hanya untuk mengulang kata terakhir daripada sebuah kalimat tersebut. Kemudian tanda meyemuk ini juga tidak dapat mengulang sebuah nama. Jadi kalau misalnya namanya ditulisnya berulang, maka tulislah berulang. Seperti dicontohkan pada kategori ini ada nonusara, nonusara, namanya lah nana. Nah, kalau memang penulisannya memang nana untuk nama, maka tulislah dengan menggunakan kategori konsonan yang lengkap. Jangan kita tulisnya nonusara tambah dengan meyemuk. Secara pembacaan, ini akan tetap kita baca dengan kata nana. Kalau kita tulisnya nonusara tambah meyemuk, tetap dibaca dengan kata nana. Tetapi secara penulisan, itu adalah kategori penulisan yang tidak tepat. Atau yang salah. Seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau tambahan saja, ada juga beberapa kategori yang memang dalam rumusan penulisan grammar-nya itu ada kata yang berulang. Misalnya kayak kon-koni, jadi untuk menunjukkan klasifier, menunjukkan subjek. Jadi kalau misalnya memang secara grammar memang harus ditulis berulang, itu juga harus kita tulis berulang. Tidak boleh kita tambah dengan yang namanya tanda meyemuk. Kemudian untuk secara kategori aturan penulisan, sebenarnya secara aturan penulisan, sebelum kita memasukkan tanda meyemuk ke dalam sebuah kata yang ingin kita ulang, itu harus diberi spasi dulu. Spasi dulu baru tambah meyemuk. Itu adalah secara aturan penulisan. Nah, tapi sekarang karena bahasa itu berkembang seiring perkembangannya zaman, sekarang kalau misalnya untuk penulisan meyemuk, itu mau kita gabung saja langsung dengan tanda yang mau diulang, dengan kata yang mau diulang, boleh. Tidak perlu tambah spasi, juga boleh. Dan bahkan sekarang kalau kita lihat penulisan-penulisan daripada masyarakat Thailand, atau misalnya koran lah atau surat kabar yang menggunakan penulisan tanda baca meyemuk, itu mereka tidak memberi spasi lagi. Jadi mereka langsung satukan kata yang diulang dengan kategori tanda meyemuk, seperti itu ya. Tapi memang sesuai aturan penulisannya, itu memang harus diberi spasi. Tapi kalau misalnya kita mau ngikutin sehari-hari mereka itu tidak usah diberi spasi, langsung digabung saja. Seperti contoh kata rotma lew di sini, itu kan setelah kata lew itu ada spasi, kemudian tambah dengan kategori tanda meyemuk. Tapi kalau misalnya orang Thailand sekarang nulisnya, itu mereka gabung saja tanda meyemuknya dengan kata lewnya, tidak perlu diberi spasi. Tapi untuk kategori pembacaannya, tetap kacanya adalah rotma lew lew. Jadi yang diulang itulah kata terakhirnya, bukan kata secara keseluruhan. Oke, itu untuk kategori tanda baca meyemuk. Kita masuk kepada kategori berikutnya, tanda baca phyanoi. Nah, tanda baca phyanoi ini dikategorikan sebagai tanda penyingkat. Nah, jadi di dalam bahasa Thailand itu, kalau misalnya ada kata yang terlalu panjang, itu kita tidak perlu tulis secara keseluruhan kata panjang tersebut, cukup kita tulis awalnya saja. Kemudian selanjutnya, kata yang berikutnya itu ditambah dengan tanda phyanoi tadi. Oke, jadi nonusara oyoyak, phyanoi, seperti itu. Jadi, phyanoi ini bisa dikategorikan tanda penyingkat. Namun, untuk penggunaan tanda phyanoi ini, itu sudah ada kata apa saja yang bisa menggunakan tanda phyanoi ini. Kemudian bagian awal yang mana yang dituliskan. Kemudian bagian mana yang disingkat dengan menggunakan tanda phyanoi, ini sudah ada. Jadi, tidak bisa kita tulis kalimat, kemudian kita rasa, ah, kalimat ini kepanjangan, saya tulis di awalnya saja, akhirnya tambah dengan phyanoi. Karena kan kita yang menulis kalimat mungkin kita paham, tapi kalau misalnya orang lain yang baca itu mau dilanjutkan apa. Jadi, memang untuk kata tanda phyanoi ini adalah tanda baca yang digunakan untuk kategori kata-kata umum. Yang sudah diketahui orang lain, penyingkatannya itu bagaimana, kemudian bagian awal yang ditulis itu bagaimana, yang disingkat dengan phyanoi itu yang bagaimana. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk penyingkatan. Nah, sebenarnya walaupun penulisannya itu ditambah dengan tanda phyanoi, secara penulisan kan disingkat tuh. Tetapi dalam pembacaan sebenarnya harus tetap kita baca secara lengkap. Sebagai dicontohkan di sini adalah kata krungthep, yang mana kita ketahui krungthep itulah nama ibu kota Bangkok. Nah, ketika dia tidak ditulis dengan tanda phyanoi, kita bacanya krungthep seperti itu. Kemudian kita tahu bahwa nama ibu kota Bangkok itulah nama ibu kota terpanjang di dunia. Nah, jadi nama panjangnya krungthep, mahanakon, amanra, senangkosi, dan lain sebagainya. Kan tidak mungkin kalau misalnya di dalam sebuah surat atau pernyataan kita tulisnya secara lengkap. Ya, nama Bangkok tersebut. Tetapi kalau misalnya dalam surat itu memang harus formal, harus lengkap. Makanya untuk supaya penulisan surat kita itu juga bagus, kita tambahlah tanda baca phyanoi untuk menunjukkan bahwa kita tulisnya secara lengkap. Ya, menunjukkan harus dibaca secara lengkap. Maka penulisannya krungthep tambah tanda phyanoi. Nah, ketika dia ditambah dengan tanda phyanoi, dia harus tetap dibaca secara lengkap. Ya, minimal bacanya lah krungthep mahanakon, seperti itu. Oke, minimal bacanya lah krungthep mahanakon. Nah, jadi itu untuk kategori tanda phyanoi. Jadi, ingat dia hanya digunakan pada kata tertentu saja. Udah ada aturan kata mana yang ditulis di depan, kemudian yang mana yang disingkat itu sudah ada. Jadi, kita tinggal rajin membaca, memperbanyak literasi. Nanti, kemudian nanti kita akan ketemu dengan kata-kata, oh ternyata ini ada tanda phyanoinya. Oh, ternyata peningkatannya di sini. Oh, ternyata pembacaan aslinya seperti ini, seperti itu. Oke, seperti university juga itu bisa disingkat. Jadi, tanda phyanoi juga bisa seperti itu. Jadi, kata-kata banyak sekali yang bisa disingkat. Jadi, tinggal banyak baca referensi saja. Oke, nah, berbeda dengan tanda menyemuk. Kalau misalnya menyemuk penulisannya, sebelum masuk tanda bacanya itu harus diberi spasi. Sesuai dengan aturan bahasanya. Tapi, kalau misalnya memang tanda baca phyanoi itu memang tidak perlu ada spasi. Jadi, memang langsung digabung saja kata yang mau disingkat dengan tanda phyanoi itu. Jadi, tidak perlu diberi tanda spasi apapun. Langsung kita gabung saja. Tidak perlu kita beri tanda spasi apapun. Nah, itu dia untuk kategori tanda baca yang kedua, tanda baca phyanoi. Kita coba lanjut kepada kategori tanda baca berikutnya, yaitulah tanda baca ketiga. Urutan tanda baca ketiga di sini adalah menggunakan tanda meikalan atau meirhanhakan. Jadi, bisa disebut dengan meikalan atau meirhanhakan juga bisa. Oke, tanda ini sering disebut tanda perdam. Kenapa bisa disebut dengan tanda perdam? Karena kalau misalnya ada tanda ini di atas konsonan, mau konsonannya ada vokal, mau enggak. Kalau misalnya ada tanda ini, maka konsonan yang di atasnya itu tidak perlu dibacakan. Jadi, kalau misalnya ada konsonan, ada vokal, di atasnya ada tanda meikalan, maka konsonan juga vokal itu sama-sama tidak dibacakan. Jadi, memang benar-benar dia tidak memiliki bunyi, tidak dibacakan sama sekali. Oke, dan tanda ini sering digunakan pada kategori kata-kata serapan, ingin menyesuaikan bunyi daripada penulisan dan juga pengucapan. Nah, mungkin kategori yang menggunakan tanda meikalan ini sering kalian lihat ya terbiasanya dengan kata-kata serapan dari bahasa Inggris, khususnya daripada nama-nama orang, khususnya daripada nama-nama aktor Thai, misalnya adalah Mark atau Bright dan lain sebagainya, itu nama-nama mereka itu kalau ditulis dalam aksarat Thai itu menggunakan tanda meikaran, seperti itu. Ya, mungkin kita contohkan satu kategori nama yang menggunakan kategori tanda baca ini. Misalnya salah satunya adalah daripada kata Bright itu sendiri. Kita ketahui bahwa kata Bright sebagai percontohan saja. Kata Bright itu kan berasal dari bahasa Inggris ya. Jadi, kalau misalnya dalam bahasa Thailand kita mau tuliskan dalam aksarat Thailand, kita harus sesuaikan bunyi dan juga kita harus sesuaikan penulisan. Nah, untuk penulisan kategori Bright ini di dalam bahasa Thailand itu juga mereka harus menyesuaikan bagaimana penulisannya agar penulisannya itu mirip dengan kategori penulisan aslinya. Nah, mereka juga harus menyesuaikan bagaimana supaya penulisannya itu mirip dengan kategori penulisan aslinya. Nah, maka di dalam kategorinya ketika kita lihat penulisan daripada kata ini supaya dia lebih mirip dengan kategori penulisan aslinya, dia menggunakan beberapa kategori yaitu adalah Sara'ai, Bobaimai, dan juga Rorya kemudian diikuti dengan Torahan ya. Untuk kategori daripada kata Bright ini. Ya, ada Bobaimai, Sara'ai, Rorya, dan juga Torahan. Nah, kemudian kenapa kategori tersebut harus menggunakan Rorya? Kenapa kategori tersebut harus menggunakan Rorya? Ya, aslinya kan seperti ini ya, Bobaimai, Sara'ai, Rorya, dan juga Torahan. Kenapa menggunakan Rorya? Karena kan memang ada bunyi R-nya. Nah, jadi mereka nanti berharapnya itu pembacaannya Bobaimai tambah Sara'ai, jadi mereka berharapnya Bobaimai dan juga Rorya itu digabung, kemudian tambah Sara'ai, tambah Torahan dibaca dari Bujite. Jadi, berharapnya bacanya seperti ini, Bright, seperti itu ya. Sesuai dengan bunyi aslinya, sesuai dengan penulisannya. Nah, akan tetapi Bobaimai dan juga Rorya kan tidak bisa digabung. Dia kan bukan kategori konsonan ganda dua suara. Jadi, tidak bisa digabung. Jadi, kalau misalnya mereka tetap tulisnya seperti itu, maka pembacaannya nanti pasti akan menjadi Bayrot. Dan ini Bobaimai Sara'ai, ya, Bay, Rorya atau Rahan dua kosongan tanpa vokal, tambah dengan bunyi vokal O tengahnya. Maka bacanya jadi Bayrot. Nah, karena untuk penyesuaian supaya bentuk penulisannya sama, kemudian juga untuk penyesuaian daripada bunyinya, supaya bunyinya tidak terlalu berbeda jauh daripada kategori aslinya, maka diubahlah penulisannya menjadi Bobaimai Sara'ai, kemudian ada kategori Rorya, ditambah dengan tanda maikaran, kemudian tambah dengan konsonan akhiran. Maka Roryanya ditambah dengan naikaran. Karena Roryanya ditambah dengan maikaran, maka secara otomatis dia tidak dianggap dalam pembacaan, tapi tetap dituliskan. Jadi, yang dibaca tetap Bobaimai Sara'ai, tambah kategori totahan yang dibaca T. Makanya kalau kalian dengar orang Highland bilangnya, mereka bukan bilang P bright, tapi mereka bilangnya P bite, seperti itu. Kenapa mereka bilangnya P bite? Karena memang dari penulisannya yang tersisa, cuma Bobaimai Sara'ai totahan, bite, seperti itu. Roryanya tidak dibacakan, karena ada tanda maikarannya, yang menunjukkan untuk bunyi konsonan tersebut dihilangkan. Jadi, mau dia nanti ada vokalnya, mau dia tidak ada, Kalau misalnya kategorinya ada rotahan, ada Roryanya kemudian diikuti dengan tanda maikaran, maka kategori tersebut tidak dibacakan. Seperti contoh kata yang ada di screen kita, ada kokai Sara'a Rorya atau tau Sara'u dan juga Nonu, harus jangan kita bacain lah kartun atau kantun, karena Rorya diaksu kata. Tapi karena Roryanya diikuti dengan tanda maikaran, maka tidak dibaca bunyi R. Jadi, kata yang benar adalah kartun, kartun, seperti itu. Oke. Ataupun contoh dari kata garan ini sendiri, itu ada typo di bagian contoh bawahnya, pakai yang di atas saja, yang maikaran. Ada kokai Rorya, kokai Sara'a, Rorya, maikhanakat, Nonu, total. Nah, total itu ada tanda maikaran di atasnya. Jadi, kita tidak baca karan dengan bunyi T di akhir, tapi karan T-nya hilang. Oke. Jadi, itu untuk tanda kategori maikaran tadi, yang dia tidak perlu dibacakan kalau ada tanda baca ini. Dan penggunaannya ini biasanya disesuaikan dengan kategori-kategori yang ada, cara pembacaan atau aturan perusahaan bahasa Thailand. Dan banyak digunakan ini untuk membantu penulisan kategori bahasa serapan dari bahasa asing ke dalam bahasa Thailand. Bukan hanya dari bahasa Inggris saja ya, bisa saja bahasa Hammer, Sangsekerta, dan lain sebagainya. Oke. Kita lanjut kepada kategori tanda baca yang terakhir. Tanda baca yang terakhir ini kita bacanya dengan kategori Payaniye. Nah, sebenarnya untuk kategori tanda baca Payaniye ini memang gabungan loling kemudian diapit oleh dua simbol Payaniye. Seperti itu. Nah, sebenarnya tanda baca ini memiliki dua cara baca. Jadi, kalau misalnya tadi kita kategorikan tanda baca tidak terpaut oleh yang namanya bunyi, itu tidak berlaku untuk tanda baca ini. Tanda baca ini memiliki bunyi pembacaan. Nah, bunyi pembacaannya itu tergantung daripada posisinya. Jadi, kalau misalnya yang pertama kita ketemu tanda baca ini berada di tengah daripada kata, di antara kata atau di tengah sebagai kategori kalimat, dia bisa dikategorikan sebagai kata hingga ataupun sampai. Misalnya kita ambil kategori contoh. Di sini kita ambil kategorinya adalah Kokai. Kemudian kita tambah dengan kategori si Payaniye ini, kemudian kita kategorikan dengan Honek Huk. Kalau misalnya dia berada di antara kata atau berada di tengah kata, untuk tanda baca ini dia dikategorikan sebagai tanda hingga. Misalnya kita ambil tadi di sini adalah contohnya adalah Kokai, Honek Huk. Nah, untuk tanda baca ini, kalau posisinya berada di antara tengah kata, itu dibaca dengan kata Latheung. Latheung ini artinya adalah hingga. Jadi, bagaimana pembacaannya? Kalau misalnya poin yang pertama, itu kita bacanya Kokai, Latheung, Honek Huk. Artinya Kokai hingga Honek Huk, atau Kokai hingga Honek Huk, seperti itu. Atau Kokai sampai Honek Huk. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sih sama seperti yang lain. Jadi, untuk mempermudah kita dalam penulisan supaya tidak kita perlu tulisnya Kokai, 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 Kokun, Koraka, Ngongu, seperti itu tidak perlu. Jadi, tinggal dipersingkat saja. Itu kalau misalnya dia posisinya berada di tengah kata. Jadi, dia dibaca dengan kata Latheung, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia posisinya berada di akhir kata, seperti yang dicontohkan pada TPT kita ya. Dia katakan naik raphau. Kita lihat di sini dia katakan naik raphau. Rekhob tuway nangse, paka le dinso, le un un. Nah, kalau misalnya dia kita tempatkan di akhir kalimat, atau di akhir suku kata. Nah, ini kan bisa kita lihatnya, dia kan beradanya di akhir kalimat. Oke, kalau dia posisinya paling pojok di akhir, itu dibacanya dengan kata le un un. Yang artinya adalah dan lain-lain. Oke, jadi kalau dia di tengah kata disebut dengan kata Latheung, atau hingga. Kalau dia berada di akhir kata, kita sebut dengan kata le un un, atau kategori hingga. Nah, ini digunakan juga supaya untuk menyingkat sebuah penulisan. Jadi, kita tidak perlu menuliskan semua barang yang ada di tas kita. Pokoknya, kategori yang awal saja. Buku, pulpen, pensil, dan lain-lain. Jadi, mereka sudah tahu, oh lain-lain, itulah penggaris, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu untuk kategori ifhayan-nya. Mungkin kita lanjut kembali untuk kategori rorega. Oke, nah, kategori yang pertama, singkat saja mungkin ya. Jadi, sudah kita ketahui ya, ketika rorega berada di akhir suku kata, dia bukan lagi dibaca R, tapi dia dibaca dengan bunyi N. Ini adalah aturan final consonant yang mungkin sudah kita ketahui. Misalnya, kokai, saraa, rorega, k-a-r. Jadi, kalau misalnya rorega itu di akhir, jangan kita baca kar, tapi kita bacanya kan. Oke, kokai, saraa, rorega, bacanya kan. Kalau misalnya rorega itu berada di akhir suku kata. Ketika dia berada di akhir, maka rorega tersebut akan berubah bunyi menjadi bunyi N. Sesuai dengan aturan kategori daripada final consonant. Seperti itu. Oke, kita lanjut mungkin viroma untuk kategori aturan berikutnya daripada spesialisasi rorega. Ini seperti yang saya contohkan tadi ya. Mungkin bisa dilanjut lagi. Jadi, rorega yang berada di akhir suku kata itu, dia akan berubah bunyi N ketika dia dituliskan. Bunyinya akan berubah bunyi N ketika dia dituliskan. Oke, kemudian kita lanjut kepada spesialisasi lainnya. Nah, ini juga sama. Sebenarnya sudah dipelajari juga. Yaitu adalah ketika dia masuk ke dalam kategori aturan konsonan ganda satu suara. Jadi, kalau misalnya masuk ke dalam kategori aturan konsonan ganda satu suara, itu kan banyak tuh roreganya. Bentuk-bentuknya ada tol tahan rorega, sosel rorega, sosel rorega, sosel rorega, sosel rorega, sosel rorega. Bentuknya itu ada rorega-roreanya semua, tapi roreanya itu nggak dibacakan. Contohnya, tol tahan rorega, sara ayo, yak disini kagak kita baca dengan kata try, tapi kita bacanya tie, sesuai dengan aturan kategori konsonan ganda satu suara. Atau sosel rorega, sara a, ngongu. Kita tidak baca dengan kata serang, dengan bunyi s, r, double, tapi sang. Sesuai dengan aturan invisible for world. Jadi, roreanya tidak perlu dibacakan. Oke, mungkin kita lanjut lagi firoma untuk aturan berikutnya. Nah, ini yang paling sering ya, mungkin kalian juga sering dengar orang Thailand, misalnya adalah alai, mereka bilang tersebut, atau kuam lak, yang mana kategori aslinya kan a-rai, ataupun kuam rak, seperti itu. Aslinya kan dibaca dengan bunyi R semuanya. Sara a, rorega, sara a, jadi a-rai. Nah, kenapa mereka bacanya jadi alai, atau rak, yang dibaca jadi lak, karena kan rorega sara kokai, bukan loling sara kokai. Nah, ini benar seperti yang dijelaskan tadi oleh kumateri kita, bahwa orang Thailand itu bukan tidak bisa mengucapkan bunyi R. Kita itu bisa mengucapkan bunyi R, tapi lebih enjoy, lebih enak aja, kalau misalnya diganti menjadi bunyi L. Lebih enjoy untuk kita ngobrolnya, ngomongnya. Makanya kalau misalnya dalam casual conversation, atau misalnya informal conversation, itu kita gunakan L untuk bunyi daripada R itu. Ya, jadi supaya lebih mudah ngomongnya. Nanti kalau misalnya kalian udah terbiasa ngomong bahasa tanah, itu pasti kalian rasain sendiri. Kata-kata yang bunyi R itu agak males aja mengucapinnya, agak sulit gitu. Jadi, tetap mengucapkan bunyinya adalah bunyi L. Tapi, kalau misalnya dalam formal conversation gitu, kita harus tetap mengucapkan bunyi R untuk menghargai lawan bicara kita. Dan itu kita akan bisa ucapinnya. Jadi, hanya dalam situasi tertentu saja, yang informal, kita ubah dari bunyi R, diubah jadi bunyi L. Oke, kemudian mungkin lanjutannya adalah rohan. Rohan ini adalah double ro-rua. Jadi, ingat aja, simple sebenarnya aturannya. Jadi, kalau misalnya setelah double ro-rua itu tidak ada konsonan akhiran, maka dia dibaca dengan bunyian. Contohnya seperti ini. Bobaimai rohan, yoyak sara'a kokai sara'a sosala. Jadi, kalau misalnya kita bedah tuh suku katanya, kokai sara'a sosala satu suku kata. Bacanya kat, yoyak sara'a satu suku kata. Ya, kemudian Bobaimai tambah rohan. Nah, setelah rohan itu kan tidak ada lagi konsonan akhirannya. Kalau kita bilang yoyak konsonan akhirannya, itu kan milik dari suku kata yoyak sara'a. Makanya bisa dikategorikan pada kategori ini, rohan tidak memiliki konsonan akhiran. Maka pada kategori ini, rohan itu bacanya an. Jadi, Bobaimai sara'an. Ban, ya, kat. Ban, ya, kat. Seperti itu. Oke. Nah, itu kalau dia tidak ada konsonan akhirannya. Kalau misalnya ada konsonan akhirannya, dia dibantu ditemani dengan konsonan akhiran, maka rohan itu akan dibaca dengan bunyi a. dengan sara'a pendek. Ya, kalau misalnya ada konsonan akhirannya, rohan itu akan dibaca dengan sara'a pendek. Oke. Jadi, ingat kalau tidak ada konsonan akhirannya, dibaca dengan bunyi an. Kalau ada konsonan akhirannya, dibaca dengan bunyi a pendek. Oke. Untuk contohnya di sini bisa kita lihat kokai, rohan, moma. Jadi, mungkin hodhong, rohan, moma juga bisa, gitu ya. Tam, ya, atau kokai, rohan, moma. Kalau misalnya kita sesuaikan dengan kokai, rohan, moma di sini, kokainya k, rohannya itu karena ada moma sebagai final konsonan akhiran, maka moma itu dibaca m. Rohan ini, karena dia memiliki konsonan akhiran, maka dia dibaca dengan bunyi a. maka kam, kam, kalau sesuai dengan aksara'annya ya. Kokai, rohan, moma. Bacanya jadi kam, seperti itu. Oke. Nah, kemudian sometime ada juga nih. Jadi, dia ada rohan, ada konsonan akhirannya, tapi konsonan akhirannya ada tanda maikaran. Nah, kalau misalnya dia ada tanda maikaran, itu artinya konsonan akhirannya kan tidak dibacakan. Konsonan akhirannya kan tidak dibunyikan. Jadi, kalau misalnya ada rohan, kemudian ada final konsonannya, tapi final konsonannya ada maikaran, sama saja seperti tidak memiliki konsonan akhiran. Jadi, rohannya akan kita baca dengan bunyian. Rohannya akan kita baca dengan bunyian juga kembali. Seperti contohnya adalah sosia, rohan, kemudian kokwai, tambah tanda maikaran. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, dia ada sih konsonan akhirannya, kokwai, kokwai, tapi konsonan akhirannya diikuti dengan tanda maikaran. Artinya dia tidak dibacakan, dia tidak memiliki bunyi. Artinya sama saja ketika konsonan akhiran itu tidak ada bunyi, tidak memiliki konsonan akhiran. Maka pada kategori ini, rohannya tetap dibaca dengan bunyian. Jadi, sosia, rohan, kokwai, baca, nyelasan, seperti itu. Oke. Nah, itu dia secara keseluruhan untuk kategori roh-reha ya. Konsonan ini merupakan salah satu konsonan spesial dalam bahasa Thailand, terkhusus rohan tadi ya. Dia banyak digunakan pada kata-kata tertentu, dan memiliki aturan pembacaan khusus. Kita harus mengetahui jelas aturan pembacaan pada kata-kata khusus yang menggunakan konsonan tersebut. Jadi, memang untuk rohan ini kita harus kembali membaca-baca buku literasi daripada bahasa itu sendiri. Semakin banyak kita membaca, pasti semakin banyak yang akan kita ketemukan kata tersebut. Dan sebenarnya penggunaan rohan ini banyaknya pada kata-kata dulu ya, yang berasal dari sang sekerta atau terinspirasi dari bahasa Hammer. Ya, kategori seperti itu. Jadi, banyaklah kita membaca kategori kosa-kata-kosa kata dulu, maka kita akan ketemu banyak daripada rohan-rohan ini. Oke, mungkin itu untuk tambahannya sedikit.